Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 361 Orang yang membanting pintu ternyata adalah Agatha. Begitu masuk, dia langsung menghampiri Selena dengan geram. Tangannya terangkat hendak menamparkan Selena. Dasar jalang, lagi-lagi kesini. Kelvin meraih tangan Agatha, kecewa pada putrinya. Agatha tidak harus bersikap baik dan ramah, tetapi setidaknya juga jangan bersikap kurang ajar. Saat ini Maisa sedang sekarat, tetapi dia tidak cemas, bahkan masih main tangan dengan orang. Dia ingin menamparkan Selena tanpa keraguan. Kelvin heran bagaimana bisa putrinya berubah menjadi kasar seperti sekarang. Agatha, sudah cukup. Bukannya aku sudah menyuruhmu jangan datang ke rumah sakit. Masih lebih baik dia tidak bicara. Begitu bicara, Agatha seketika makin kesal. Sebelumnya karena wanita tua itu. Sekarang karena jalang ini. Jangan lupa, anakmu itu aku. Lah, Kelvin menamparkan pipi Agatha lagi. Agatha sama sekali tidak menyangka. Hari ini dia belum bicara banyak. Selama ini Maisa mengabaikan putrinya dan merawatmu dengan penuh perhatian tanpa mengharap terima kasih. Tapi lihat bagaimana sikapmu sekarang. Air susu dibalas air tuba. Menghina orang sembarangan. Apa kamu nggak punya etika? Aku nggak punya etika. Lalu, Selena yang merusak keluarga orang. Apa masih punya etika? Memang sudah dari sananya jalang, sama kayak ibunya. Suami orang masih dikejar juga. Wajah Kelvin yang sudah merah pada makin memanas karena Agatha, tangannya memegangi dadanya yang kembang kempis tidak keruan. Selena merasa ada yang tidak beres, jadi dia tidak meladeni Agatha dan segera menggandeng Kelvin. Paman Kelvin, tenanglah. Duduk dan istirahat dulu. Agatha yang menyaksikan makin berang dan menarik Selena. Lepasin. Kamu sudah curi suamiku, sekarang mau curi ayahku juga. Selena, kamu nggak tahu malu ya. Nggak bisa lihat orang lain bahagia. Selena, yang sejak tadi diam, mencegah Kelvin yang ingin bangkit. Dia berdiri di depan Kelvin dengan ekspresi dingin sambil menatap Agatha. Agatha, siapa di antara kita yang jadi orang ketiga? Semua juga bisa lihat. Aku nggak mau ributin masalah ini sama kamu. Tapi lihat keadaan paman Kelvin sekarang. Selena menunjuk pada Kelvin. Waktu belum akrab sama. Paman Kelvin, aku ingat melihatnya di bandara pulang dengan semangat. Tapi lihat sekarang, siang malam nggak pernah istirahat. Kalau nggak bisa bantu, ya sudah. Tapi jangan bebani paman sama masalah-masalah lain. Namun, Agatha sama sekali tidak merasakan maksud perkataan Selena. Dia mengabaikan rambut putih pada pipi Kelvin dan berkata dengan kejam sambil melipat kedua lengan di depan dada. Memang sudah sepantasnya. Salah sendiri, kenapa ayah nggak mencintai ibu? Ibuku sudah meninggal. Kalian semua pantas mati buat menemaninya. Kelvin, aku bersumpah bakal membuatmu menyesal karena menamparku dua kali. Agatha menatap Kelvin dan Selena dengan penuh kebencian. Melempar parsel buah dari tangannya. Dan pergi tanpa sepatah kata lagi. Selena menyaksikan kepergian Agatha. Entah mengapa hatinya terasa pilu. Kelvin menopang dahinya dengan ekspresi pahit. Maafin aku. Dia terlalu dimanja sejak kecil. Selena tidak ingin membicarakan hal yang berkaitan dengan Agatha karena sebenarnya ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Paman Kelvin kayaknya nggak enak badan. Sebaiknya periksa dulu. Jangan sampai sakit. Aku baik-baik saja. Aku. Sebelum selesai bicara, Kelvin sudah tergeletak di lantai. Bab 362. Agatha sangat sedih. Dalam beberapa hari ini dia juga merenung bahwa tidak seharusnya dia melakukan hal itu. Nyaris saja dia membunuh Maisa. Dia sengaja membawa parsel buah hanya untuk meminta maaf pada Maisa. Namun, siapa sangka saat baru membuka pintu, dia langsung mendengar perkataan macam itu dari mulut Kelvin. Bukannya minta maaf, dia malah berseteru lagi dengan Kelvin. Agatha tidak bisa menerimanya. Air mata membasahi pipi sampai punggung tangannya. Harvey sudah muak dengan Agatha. Dapat dikatakan, dia telah memeras abis semua nilai kafin. Harvey sekarang bahkan merasa jijik melihatnya. Dia berjanji akan menikahi Agatha, tetapi belum juga mengurus surat nikah. Agatha tahu bahwa beberapa hal telah sirna dan tidak akan kembali seperti sedia kala. Harvey tidak akan mencintainya lagi seumur hidupnya. Ayahnya pun tidak memercayainya seperti sebelumnya. Pandangan matanya hanya penuh dengan kekecewaan. Bukankah dulu Agatha selalu dapat mengendalikan situasi? Mengapa sekarang malah seperti ini? Agatha hanya bisa kembali ke rumah keluarga Wilson dan menangis di depan Antono. Kakek, ayah menamparku lagi karena jalang itu. Dia juga bilang pengin jadiin perempuan itu sebagai anaknya. Kakeknya berang dan mengebrak meja. Dasar bodoh. Dipermainkan sama wanita dan anaknya sekaligus, sampai nggak mengakui anak kandungnya sendiri. Konyol banget. Batin Agatha makin tersiksa. Bukan cuma ayah, bahkan Harvey juga nggak mau ketemu denganku lagi. Semua karena Selena yang jahat itu. Tolong bantu aku, kakek. Selama Selena masih ada, Harvey nggak bakal peduli padaku. Antono mengelus kepala Agatha, matanya terlihat penuh kasih sayang. Nak, jangan nangis. Masih ada kakek yang menyayangimu. Saat menyebut Selena, Antono mengerutkan kening. Gadis murahan itu benar-benar mujur. Bisa-bisanya dia berhasil bertahan hidup lagi. Penculikan Selena yang terakhir sangat menggemparkan. Semua mengira dia pasti akan mati, tetapi ternyata selamat. Agatha menangis sesenggukan. Kakek, tolong bantu aku. Kalau begini terus, bahkan ayah pun bakal direbut olehnya. Nak, agak susah untuk menangani Selena. Jika mereka mengganggu Selena dan Harvey mengetahuinya, mereka akan kehilangan menantu yang Agatha suka dengan sia-sia. Dia tidak ingin melepaskan Harvey begitu saja hanya karena wanita. Kakek, maksudmu? Jangan khawatir, kakek punya rencana sendiri yang jelas kamu jangan ikut campur sama Selena. Oke, kakek, aku mengerti. Oh ya, kamu belum kasih tahu ayahmu soal kecocokan sum-sum tulangmu, kan? Tanya Antono. Agatha segera menggelengkan kepala. Tentu saja belum. Aku sangat benci wanita itu. Kuharap dia mati sekarang juga. Kamu nggak usah macam-macam. Asal tetap diam, wanita itu nggak bakal hidup lama. Agatha menatap kakeknya agak terkejut. Kakek, ayah sangat suka sama wanita itu. Apa kakek nggak takut ketahuan ayah? Selama kita menutup mulut, dia nggak bakal tahu. Agatha dapat melihat keinginan membunuh yang muncul sekilas pada mata kakeknya. Dia hanya tidak mengerti kenapa kakeknya sangat membenci Maisa. Kakeknya mengerti apa yang dipikirkan Agatha dan menjawab dengan suara dingin. Dia menikah sama anggota keluarga Wilson tanpa melahirkan anak, tapi ayahmu sangat menyayanginya. Dia sengaja mau bikin keluarga kita punah. Agatha tidak senang dengan pernyataannya. Kakek masih punya aku, kan? Aku sudah menemukan menantu yang hebat buatmu, nanti kakek serahin padanya saja. Kakek tahu kamu anak baik, tapi Harvey terlalu egois. Nggak masalah kalau dia cinta kamu sepenuh hati. Masalahnya, dia masih mikirin mantan istrinya. Apa kamu nggak takut warisan keluarga Wilson bakal habis kalau kamu serahin semua padanya? Antono mendesah lelah. Dipikir-pikir lagi, nggak mudah keluarga Wilson bisa sampai sebesar sekarang. Kakek cuma bisa serahin warisan keluarga pada anak-anak sendiri, jadi, wanita yang nggak bisa melahirkan itu harus mati. Bab 363 Setelah mendengar perkataan kakeknya, entah kenapa tubuh Agatha gemetaran, kakeknya pun mengelus bahunya. Jangan takut, waktu masih muda dulu di medan perang, nggak. Terhitung berapa banyak orang yang sudah ku bunuh. Jika bukan karena ayahmu yang berontak, nggak mau meninggalkan keturunan bagi keluarga Wilson dan terlalu terobsesi sama wanita itu, mana mungkin aku bakal gunain cara seperti ini. Jadi, Maisa sakit lekinia bukan kebetulan. Agatha terkejut saat menatap kakeknya. Mata Antono dipenuhi nafsu membunuh. Sudut bibinya terangkat membentuk seulas senyum dingin. Tentu saja, dulu, setelah ibumu meninggal tak terduga, aku bermaksud menikahkan ayahmu sama wanita yang setara dengan keluarga Wilson. Tapi siapa sangka, dia malah menikahi Maisa. Setelah keguguran dan nggak bisa hamil lagi, aku sudah saranin agar cari wanita yang sehat buat melahirkan anaknya, tapi dia menolak. Jadi, aku nggak punya pilihan lain. Jari-jari Agatha tanpa sadar mencengkeram rat pegangan kursi. Pada saat itu, Maisa mengalami keguguran karena diam-diam Agatha yang berulah. Dia membenci Maisa sejak kecil, merasa bahwa Maisa telah merebut cinta ayahnya dari ibunya. Jika mereka memiliki anak lagi, bahkan dia juga merasa akan kehilangan ayahnya. Agatha sebenarnya senang wanita itu tidak bisa memiliki anak, tetapi malapetaka ini membuat Antono ingin membunuhnya. Melihat Agatha hanya diam, kakeknya melunakkan sikapnya. Nah, kakek beritahu. Kalau kamu nggak bersikap tegas, posisimu nggak mungkin stabil. Jangan kira kakek bersikap kejam, semua perbuatanku itu demi kamu dan keluarga kita. Kakek, aku mengerti. Bagus kalau mengerti. Kamu harus selalu berada di pihak kakekmu, jangan pemahkasih tahu ayahmu. Kamu jangan khawatir, hari ini Maisa besok Selena. Asal kamu nggak bocorin tentang kecocokan sum-sum tulang belakangmu, Maisa nggak bakal bertahan lama. Baiklah, kakek. Anak baik. Ya sudah, kakek masih harus menemui tamu. Tamu. Siapa? Nanti kakek kenalin, kamu keluar dulu aja. Agatha merasa curiga. Teman baik kakeknya semuanya ada di luar negeri. Di dalam negeri, dia jarang menghubungi siapapun. Siapa tamu ini? Agatha pura-pura pergi, lalu diam-diam sembunyi di balik pohon besar di halaman. Agatha awalnya mengira akan merasa tenang, tetapi setelah mengetahui kebenaran, dia merasa makin gelisah. Dia sangat membenci Maisa. Namun, setelah memikirkan bahwa dialah yang menyebabkan wanita itu keguguran sampai tidak bisa hamil lagi seumur hidup dan karena alasan itulah Antono ingin membunuhnya, hati Agatha terasa sangat berat. Kakek lahir pada masa kekacauan. Pada masanya, mereka harus berperang untuk menjaga stabilitas negara. Nyawa-nyawa manusia mereka anggap bukan apa-apa. Mereka adalah para prajurit yang berjuang bagi negara dan rakyat. Atas jasa mereka, negara ini bisa mencapai kemakmuran dan kejayaan sekarang. Bagi orang biasa membunuh seekor ayam saja sudah menakutkan, apalagi membunuh manusia. Dalam hati Agatha, kakeknya adalah pahlawan besar. Kakeknya adalah pahlawan yang berjasa, tetapi dia berniat jahat terhadap wanita. Agatha tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Tiba-tiba terdengar suara kepala pelayan tua dari halaman. Nyonya, silakan tunggu di sini. Agatha segera tersadar dari lamunannya dan melihat ke arah orang yang datang. Tamu itu adalah seorang wanita yang mengenakan topi jerami. Topi hitam itu menutupi seluruh tubuhnya, bahkan wajahnya pun tertutup topeng bermotif totem. Penampilannya tidak seperti orang modern, malah seperti penjahat dalam film. Tidak sedikitpun kulitnya terbuka. Wanita itu berdiri di halaman dan kepala pelayan melanjutkan pembicaraan. Nyonya, mohon buka topi jeraminya. Wanita itu tertawa ringan, tangan yang terulur tampak putih seperti mutiara. Dilihat dari kulitnya seharusnya dia masih muda, paling tidak 20 atau 30an tahun. Kuku-kukunya panjang dan setiap dicat dengan warna merah menyala. Perpaduan antara putih dan merah itu membuat Agatha teringat pada toko antagonis yang jahat. Wanita itu melepas topinya. Dia mengenakan gaun oriental yang ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah, bahkan Agatha pun terkesan melihatnya. Mungkinkah kakeknya ingin berduaan dengan wanita itu? Kakeknya sudah tua, tetapi masih ingin cari wanita. Diiringi suara melengking, pintu terbuka. Bab 364. Saat Antono muncul, Agatha sembunyi di balik pohon sambil menahan nafas dan menutupi tubuhnya dengan dedaunan. Meskipun wanita itu sangat memesona, tubuhnya memancarkan aura kuat yang berbahaya. Seperti bunga yang mekar di hutan belantara, cantik, tetapi beracun. Orang yang melihat tidak berani menyentuhnya sembarangan. Tuan, lama gak bertemu nada suara wanita itu tidak dapat terdeteksi, seperti diubah dengan sengaja. Kakek Agatha agak waspada menghadapinya. Meski pakaiannya ketat dan tidak bisa menyembunyikan apa-apa pada tubuhnya, kakeknya tidak berani mendekat begitu saja. Kalian bikin masalah besar buatku kali ini. Kakek itu menghentakkan tongkatnya keras-keras ke lantai. Wajahnya terlihat berang. Memang benar yang membocorkan keberadaan kami adalah bawahanku. Jadi, sebagai rasa terima kasih pada Tuan yang sudah melindungi kami, aku sendiri yang mengantar obat ini untukmu. Setelah mendengar tentang obat, ekspresi Antono agak melunak. Saat wanita itu membuka telapak tangan, Antono segera mengambil botol obat itu dari tangannya. Ekspresi kakeknya yang tidak sabar, bahkan sangat kegirangan itu belum pernah Agatha lihat sebelumnya. Setelah memastikan dosis di dalamnya dengan jelas, Antono mengenyitkan kening tidak senang. Kenapa cuma 30 butir? Kepindahan kami terlalu mendadak kemarin malam, banyak obat-obatan yang terpaksa harus ditinggal. Kalau mau salahin orang, salahin Harvey Irwin. Dia yang merusak semuanya. Mendengar nama Harvey, Agatha tiba-tiba terbelalap. Mengapa dia bisa mengenal Harvey? Siapa sebenarnya wanita ini? Jangan jelek-jelekin namanya di depanku. Aku tahu benar niatmu. Merahasiakan keberadaan kalian saja sudah kompromi terbesar yang bisa kulakukan. Antono menyimpan obatnya dan menambahkan. Kalau kalian berani melakukan kejahatan di negaraku, akulah yang pertama maju memberantas kalian. Wanita itu tertawa ringan. Aku mengerti, situasi di luar saat ini sangat tegang. Kalian sembunyi baik-baik dan jangan keluar. Jangan bikin sulit, aku nggak selalu bisa menyelamatkan kalian. Antono melambaikan tangannya. Sekarang pergi dan bawakan obatnya secepatnya. Baik, kalau gitu, aku nggak bakal ganggu lebih lama. Saat kakeknya pergi membawa botol obat itu, kebetulan Agatha bisa melihat wajahnya. Wajah kakeknya penuh dengan kegembiraan seperti anak kecil yang mendapat mainan yang dia dambakan. Obat apa itu sampai bisa membuat kakek sesenang itu. Setelah wanita itu pergi, Agatha masuk. Saat itu, Antono sedang berbaring di sofa sambil tersenyum aneh, bahkan matanya juga berkilauan. Tidak sedikit pun kegagahan yang terlihat seperti biasa. Kakeknya terlihat seperti dirasuki setan. Kakek minum obat apa? Kakek tiba-tiba menatap Agatha dan wajahnya berubah seketika. Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar dari sini. Seru kakeknya. Kakeknya sangat menyayangi Agatha sejak kecil. Dia tidak pernah berkata seperti itu padanya. Kakek. Melihat Agatha yang hampir menangis, akal sehat Antono akhirnya kembali. Dia mengulurkan tangan dan memanggil Agatha. Nah, sini. Agatha tidak bisa menghilangkan kesan jahat dan mengerikan kakeknya barusan. Dia berjalan pelan-pelan mendekati kakeknya. Kakek, apa yang terjadi denganmu? Antono tersenyum. Kamu takut? Ya, aku cuma bercanda. Kenapa kamu belum pulang? Kakek, aku lihat semuanya. Wanita itu siapa? Obat apa yang dia berikan? Wajahmu terlihat aneh. Banget tadi. Obat ini bahkan gak ada kemasannya. Apa kakek kena tipu? Sekarang banyak penipu yang sengaja menipu orang-orang tua dan mengaku jual suplemen kesehatan. Kamu pikir kakekmu sepolos itu? Orang tadi itu teman kakek. Dia peneliti obat-obatan. Obat-obatan ini belum ada kemasannya karena memang belum dipasarin. Agatha mengerutkan kening. Kalau belum dipasarin, pasti ada masalah dalam obat ini. Apa kakek gak takut terkena masalah setelah meminumnya? Anak bodoh, wanita tadi adalah ahli medis yang terbaik. Kaki kakek beberapa tahun lalu bermasalah, tapi bisa sembuh berkat bantuannya. Agatha memikirkan kembali, kakeknya dulu harus menggunakan kursi roda, tetapi sekarang hanya perlu menggunakan tongkat. Semangatnya juga lebih membara daripada sebelumnya. Obat ini beneran buat sembuhin sakit. Buat apa aku bohong? Lihat betapa bugarnya aku sekarang, mana mungkin obat ini beracun. Memang aku yang terlalu curiga. Gaya pakaiannya aneh dan dia menyebut-nyebut nama Harvey, jadi aku curiga dia orang jahat. Antono mengelus kepala cucunya. Di dunia ini, gak ada orang yang benar-benar baik atau benar-benar buruk. Bagi kakek, dia orang baik karena dia bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain. Cuma obat yang mereka kembangkan ganggu kepentingan beberapa pihak sehingga orang-orang gak suka sama mereka. Kakek cuma bantu mereka sedikit. Agatha merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu pasti apa. Aku paham, yang penting kakek aman dan sehat. Anak baik, jangan kasih tahu orang lain soal ini. Kakek punya perjanjian dengannya. Agatha mengangguk. Oke, kakek memberinya memberi beberapa nasihat lagi, kemudian Agatha pergi. Setelah keluar dari rumah keluarga Wilson, Agatha mengamati sekeliling. Dia tidak mendapati tanda-tanda sopirnya dan saat hendak menelpon sopirnya, terdengar klakson dari mobil yang terparkir di tepi jalan. Agatha mengalihkan pandangan dan melihat mobil off-road modifikasi berwarna hitam. Jendela mobil perlahan turun, menampakkan topeng yang dingin dan tanpa ekspresi. Perempuan itu menopang pipi dengan tangannya. Suaranya terdengar agak malas. Nona Agatha, bisakah kita ngobrol sebentar? Meski kakeknya memuji wanita itu sampai ke langit, Agatha tetap tidak lupa ekspresi curiga kakeknya terhadap wanita itu awalnya. Wanita itu sudah keluar dari rumah keluarga Wilson lama, sudah jelas dia pasti sedang menunggu Agatha. Hal itu menunjukkan bahwa wanita itu mengetahui keberadaan Agatha yang bersembunyi di balik pohon. Kewaspadaan wanita itu sangat tinggi. Agatha bersikap waspada. Maaf, aku masih ada urusan. Nalurinya mengatakan wanita ini bukanlah orang baik. Sebaiknya jangan dekat-dekat dengannya. Wanita itu justru tertawa ringan. Kenapa? Kamu takut padaku? Agatha menggigit bibirnya. Aku nggak kenal siapa kamu. Nggak ada yang perlu kita bicarakan. Lalu, dia berniat menelpon Sopimia. Pada saat itulah, wanita dalam mobil perlahan melepas topengnya sambil tersenyum. Gimana kalau gini? Kenal. Begitu Agatha melihat wajah wanita itu, seketika ponselnya jatuh. Dia hampir tidak percaya pada matanya dan bergumam. Nggak mungkin. Kenapa kamu? Bab 365. Selena langsung membawa Kelvin ke unit gawat darurat. Gimana keadaannya, dok? Jangan khawatir. Sepertinya cuma pingsan karena kelelahan. Biar saya periksa sedikit lagi untuk memastikan kondisi akhir. Akhirnya, Selena merasa lega. Dia tetap tinggal di sana sementara untuk menunggu Kelvin bangun sambil menuangkan segelas air hangat. Paman Kelvin, bukannya sudah ku bilang, kondisimu sekarang buruk. Paman harus banyak-banyak istirahat, deh. Kelvin menggeleng. Aku nggak apa-apa, kok. Kondisiku juga sehat-sehat aja. Mau sesehat apa tubuh? Seseorang, tetap nggak bakal tahan kalau terus-terusan dipaksa. Kalau gini terus, Paman duluan yang bakal ambruk sebelum bibi Maisa. Biar ku panggilin Agatha untuk datang merawat Paman. Kelvin segera menahan tangan Selena dengan ekspresi gelisah. Jangan, nak ku mohon, jangan telepon dia. Kalau sampai dia datang, aku bisa mati lebih cepat. Sebenarnya, cerita ini benar-benar memalukan. Selama ini, Maisa merasa kehilangan ibunya yang meninggal lebih awal, terus karena berpisah denganmu. Jadi, Maisa mencurahkan semua kasih sayang pada anak itu. Anak itu bertindak sesuka hati karena selalu dimanja sama Maisa. Beberapa kali aku ingin ikut campur. Tapi akhirnya aku selalu dibodohi Maisa sehingga anak itu jadi seperti sekarang. Selena sebenarnya adalah korban, tetapi sekarang dia harus menenangkan Kelvin. Paman Kelvin, gak usah sedih. Semua bakal baik-baik aja. Kamu anak yang baik. Kelvin melihat tatapan penuh kasih sayang dari Selena, betapa senangnya jika Selena adalah putrinya. Kalau Paman gak percaya sama orang lain. Malam ini aku bakal tinggal merawat bibi Maisa. Meski kami gak berhubungan darah, seenggaknya aku sudah menganggapnya ibu selama ini. Aku senang kamu mau berbakti untuk merawatnya, terlepas dari masa lalumu. Maisa pasti bakal senang banget kalau tahu. Malam ini, Paman Kelvin istirahat yang cukup dan serahin semua padaku. Selena sibuk di rumah sakit dan tak menyadari bahwa Kelvin lah yang menariknya kembali. Pada akhirnya, dia malah sibuk merawat Kelvin. Entah apa karena dia teringat akan Arya atau karena Kelvin dapat membantunya untuk mencari kebenaran pada masa lalu. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, semua petunjuk sudah lenyap. Mencari tahu kebenaran bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kelvin merasa lebih gelisah dari Selena karena sudah tak sabar ingin menemukan keberadaan putri kandung Maisa. Setelah menenangkan Kelvin, Selena hendak mengirim pesan pada Harvey, tetapi sadar sudah memblokir nomor teleponnya sejak lama. Jadi, Selena membuka blokir nomor telepon Harvey dan menjelaskan situasi sekarang. Tak disangka, Harvey membalas pesannya dalam hitungan detik. Selena tersenyum sinis ketika membaca balasan dari Harvey. Riwayat pesan mereka berdua sebelumnya masih belum terhapus, jarinya menggulir ke atas untuk membaca riwayat pesan. Sebagian besar pesan dikirim olehnya dan Harvey hanya membalas singkat pesan Selena. Melihat pesan-pesan yang berisi permohonan agar Harvey pulang membuat Selena merasa dirinya berubah drastis dalam waktu setengah tahun. Dia menyimpan ponselnya dan kembali ke kamar inap Maisa. Maisa sedang menangis terseduh-seduh tanpa tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat Selena masuk, dia segera menyeka air mata dan tersenyum. Selena, kenapa kembali lagi? Kulihat Paman Kelvin kelelahan karena setiap hari merawatmu. Malam ini, aku bakal gantiin buat merawatmu. Maisa buru-buru menolak. Nggak usah repot-repot, kamu pulang aja. Sudah ada perawat yang merawatku. Paman Kelvin bilang kamu takut dan biasanya menemani saat malam. Nggak bisa dipungkiri, Paman benar-benar perhatian padamu. Maaf Selena, ucap Maisa dengan hati gelisah. Dulu aku menyalahkanmu, bahkan membencimu. Saat kamu milih Agatha, hubungan ibu dan anak di antara kita terputus. Tapi saat melihatmu sekarang, tiba-tiba aku merasa lega dan nggak berhak buat menyalahkanmu. Kalau kita nggak bisa jadi ibu dan anak lagi, anggap aja aku seperti anak kecil. Maisa menangis lagi, menyesali perbuatannya dahulu. Aku nggak tahu siapa ibu kandungmu, tapi punya anak baik sepertimu adalah kebahagiaan tersendiri baginya, ujar Maisa. Bab 366 Selena menemani Maisa di kamar VIP rumah sakit. Malam sudah larut dan Maisa memanggilnya untuk tidur bersama. Rasanya sungguh aneh, Selena sudah menunggu lebih dari 10 tahun, tetapi baru kali ini bisa tidur dengan ibunya. Suasana rukun seperti sekarang terjadi setelah dia mengungkap identitasnya. Maisa menggenggam tangan Selena dan berkata dengan lembut, Selena, entah siapapun putri kandungku, aku tetap merasa bersalah padamu. Beberapa hari terakhir, aku mengingat banyak hal saat terbaring di ranjang. Dulu sikapku terhadapmu dan Arya beneran kejam. Mungkin penyakit ini adalah hukuman untukku. Aku sudah siap mati karena selama ini aku sudah diperlakukan dengan kasih sayang, aku nggak menyesal sama sekali. Pada saat ini, Selena melihat senyum bahagia tersungging pada wajah Maisa di bawah sinar lampu. Selena, meski kamu membenciku dan nggak menganggapku sebagai ibu, aku bakal tetap menganggapmu sebagai putriku. Ibu nggak hadir waktu kamu menikah, bahkan waktu kamu menderita karena bercerai. Aku nggak bisa membantumu, aku beneran bersalah, tapi selama ini aku sudah menyimpan uang. Waktu ayahmu mengalami masalah waktu itu, aku yang mengurusnya. Uang itu sudah dipindahin sama paman Kelvin ke kartu ATM. Maisa mengambil kartu ATM dari bawah bantal, lalu meletakkannya pada telapak tangan Selena. Ini uang yang ibu siapin sebagai maskawinmu. Nggak banyak, tapi ini adalah itikat baikku. Semua kekecewaan dan penantian yang mengganjal hati Selena selama ini lenyap begitu saja. Aku nggak kekurangan uang dan juga nggak butuh uang, kok. Kamu punya itikat baik kayak gini aja sudah membuatku bersyukur. Ambillah, seenggaknya kalau kamu mengambilnya, aku bisa agak lega. Selena, bisakah kamu janji satu lagi padaku? Katakan saja, Maisa merasa ragu dan mengatakannya dengan terbata-bata. Panggil aku ibu lagi. Selena terdiam sejenak, lalu memanggilnya, Ibu, kamu anak baik. Maisa memeluknya. Selena masih canggung dan tak nyaman. Maaf, ya, selama ini aku mengabaikanmu. Ibu menyayangimu. Ini aja sudah cukup, kok. Selena juga memeluknya. Malam ini mimpi Selena tak lagi gelap gulita. Dia berada di gang sempit tempat dia didorong waktu kecil. Kali ini semua orang mengejeknya anak haram tanpa kehadiran seorang ibu. Dia bangkit dengan tubuh penuh luka dan berkata pada semua orang, Aku punya ibu. Ibuku sangat mencintaiku. Sewaktu pagi tiba, senyum tersungging pada wajah Selena, Bahkan perawat pun enggan untuk membangunkan mereka berdua. Begitu Selena terbangun, Maisa menatapnya dengan penuh kasih sayang sambil mengelus pipi Selena dengan lembut. Putriku benar-benar cantik. Selena merasa agak malu dan berkata, Ibu, aku pasti bakal menemukan putri kandungmu. Mau kamu menemukannya atau enggak, kamu tetaplah putriku. Dulu aku memperlakukanmu dengan buruk dan kejam. Aku cuma penginbaikan denganmu pada saat-saat terakhirku. Maisa mengecup dahi Selena dan menambahkan, Selena, kamu harus selalu sehat, Iya. Selena berlinang air mata, Dia tidak mengatakan pada Maisa tentang hidupnya yang tak lama lagi. Meskipun Selena sudah hidup lebih lama dari diagnosis dokter, Tumornya belum menghilang. Masih ada pengisap darah yang bersembunyi dalam tubuhnya. Suatu hari saat pengisap darah itu mengisap abis tubuhnya, Dia akan mati. Supaya Maisa tidak merasa cemas, Selena tersenyum dan menjawab, Iya. Lalu, dia turun dari ranjang, Membantu membasu tubuh Maisa, Dan menghiburnya dengan berkata kesehatan. Maisa pasti akan membaik. Ibu, mau makan apa? Biarku belikan. Nanti malam aku bakal masak sup ayam. Ibu belum pernah mencicipi masakanku, kan? Masakanmu pasti enak banget. Mata Maisa berbinar-binar. Aku mau sepiring pangsit besar, deh. Sudah lama aku nggak makan. Orangnya masih jualan, kan? Tentu masih jualan. Mereka sudah jualan selama 20 tahun. Ibu, tunggu, ya. Biar, ku beliin. Selena mengucap beberapa kata, Lalu pergi. Tak lama, setelah kepergiannya, Seorang tamu tak diundang datang. Pintu terbuka dan bukan Kelvin yang muncul Seperti yang dipikirkan Maisa, Melainkan Agatha. Bab 367 Maisa agak terkejut saat melihat Agatha, Tetapi matanya segera berbinar-binar. Dia sangat merasakan ketertarikan dengan Agatha. Agatha, kamu datang. Kemari duduklah. Awalnya Agatha berpikir dirinya sudah keterlaluan pada Maisa Sehingga Maisa pasti sangat membencinya. Namun, tidak disangka, Raut Maisa tak menunjukkan kekesalan sedikitpun. Sebaliknya, Maisa merasa bahagia akan kedatangannya. Dia meletakkan parsel buah yang dibawanya. Aku, aku, datang untuk menjemukmu. Kejadian sebelumnya itu bukanlah kesengajaan. Waktu itu perasaanku kalut karena kalah main game, Jadi aku, gak apa-apa, Bibi gak marah, kok. Tapi kamu juga jangan marah sama ayahmu. Saat dia marah besar dan memukulmu, Aku sudah membicarakan dengannya. Maisa melihat ekspresi malu Agatha, Ekspresi yang tidak pernah ditunjukkan sebelumnya. Agatha terdiam selama beberapa saat dan hanya memperhatikan wajah kurus Maisa. Tak bisa dipungkiri, Maisa adalah wanita cantik. Agatha masih ingat penampilannya waktu mereka pertama kali bertemu. Pada saat itu, Maisa masih terlihat muda dan cantik, Sangat berbeda dari wanita kuyuh dan pucat yang terbaring di ranjang rumah sakit. Rambut hitam legamnya yang indah mulai tumbuh uban. Aku sudah keterlaluan sama Bibi, Apa Bibi gak marah sama sekali? Agatha tidak hanya bersikap seperti itu sekali dua kali pada Maisa. Sebelumnya, Dia mengira perbuatan Maisa hanya pura-pura, Tetapi mana mungkin berpura-pura sampai 10 tahun lebih. Maisa menggelengkan kepala, Buat apa marah? Kamu juga masih bocah. Dia berinisiatif menggenggam tangan Agatha sambil menambahkan, Agatha, aku tahu kamu selalu membenciku. Beberapa tahun terakhir, Aku berusaha keras buat mengubah sikapmu padaku, Tapi tampaknya gagal. Hidupku sudah gak lama, Bisakah aku minta satu hal padamu? Agatha tidak tahu apa yang dipikirkan Maisa, Lalu menjawab dengan pelan. Katakan saja, Setelah kepergianku, Ayahmu pasti bakal sangat sedih. Dia cuma punya kamu, Putri satu-satunya. Kamu harus menemaninya, Menenangkannya, Dan jangan bikin dia marah lagi sama sikapmu yang kekanak-kanakan. Mau percaya atau enggak, Selama beberapa tahun ini, Bibi selalu menganggapmu sebagai anak kandung. Aku pengen melihatmu menikah dan sukses, Tapi kayaknya enggak bisa. Bibi sudah siapin mas kawin buatmu dan Selena, Aku sudah kasih buat Selena. Ini buatmu dan kedua anakmu. Enggak banyak, Tapi ini adalah itikat baik dari Bibi. Wajah Agatha memuram saat melihat kartu ATM di telapak tangannya. Satu hal lagi, Tentang perseteruanmu sama Selena. Meski aku enggak begitu paham masalahnya. Sejujurnya, Selena enggak berhutang apapun sama kamu, Mengingat masalah sudah jadi seperti ini. Aku juga enggak bisa menilai siapa yang benar dan salah, Aku cuma berharap kamu bisa menghapus dendam dan jangan bertengkar lagi sama Selena. Maisa memohon dengan sedih. Bibi mohon, Jangan bertengkar lagi sama Selena. Sebelumnya, Agatha pasti sudah memakinya. Namun, Saat dia melihat Maisa hari ini, Dia teringat penampilan Maisa yang dipenuhi dengan darah, Membuatnya sedih dan kehilangan kendali atas emosinya. Agatha menjawab dengan suara serak, Aku paham, Bibi enggak bakal mati, kok. Semua orang pasti mati, Untungnya kamu sudah besar, Jadi aku merasa tenang sekarang. Maisa terus bicara tanpa henti, Perasaan Agatha makin kalut. Pada akhirnya, Dia melarikan diri. Anak ini, Maisa mengira dia tidak tahan dengan ocehannya, Lalu menghela nafas kecewa. Agatha berlari keluar dengan kencang, Tubuhnya masih agak gemetaran, Sampai dia menerima panggilan masuk. Halo, Apa kamu berhasil? Bab 368, Selena kembali ke gang yang tak jauh dari rumah keluarga Bennett, Saat masa kanak-kanak, Gang ini merupakan jalan tua yang dipenuhi toko. Orang-orang terus berlalu-lalang membuat suasananya menjadi sangat ramai. Dia masuk ke restoran pangsit. Selena terakhir datang kemari sebelum menikah. Pada jam ini sedang tidak banyak pelanggan sehingga pemilik restoran langsung menyambutnya dengan ramah saat melihat kedatangan Selena. Nona Selena sudah lama gak kemari, Iya, Benar, Bisnis bos masih lancar seperti biasa. Semua berkat Anda, Pesan seperti biasa, Iya, Dua bungkus. Baiklah, Tunggu sebentar. Setelah memesan, Selena segera pergi ke toko sebelah untuk membeli beberapa kue. Maisa sudah hampir 10 tahun tidak memakan kue, Pasti dia sangat mengidamkannya. Saat dia terburu-buru membawa bingkisan kue untuk mengambil pesanan, Selena tidak sengaja menabrak seseorang. Maaf, Ucap Selena. Saat mendongakkan kepala, Dia terkejut melihat pria tampan yang tidak asing, Lalu berseru, Kamu. Pria itu terkejut waktu melihat Selena. Kamu. Pria ini adalah orang yang diantar Selena ke rumah sakit. Pada waktu itu, Selena terburu-buru ke pemakaman sebelum dia tersadar. Apa kondisimu sudah membaik? Tanya Selena. Wajah pria itu masih terlihat pucat dan lesu, Tubuhnya kurus. Dia mengenakan setelan mewah dan penyakitnya tak dapat menutupi aura kemewahannya. Dia tak menjawab, Selena yang melihat ekspresi terkejut pada wajahnya, Segera memperkenalkan diri. Aku orang yang membawamu ke rumah sakit waktu kamu pingsan. Pria itu langsung sadar dan berbisik, Mirip banget. Apa? Bukan apa-apa, Kok? Makasih sudah menolongku waktu itu, Apa nona punya waktu luang? Sebagai tanda terima kasih karena sudah menolongku, Aku mau mengajakmu makan siang. Selena melambaikan tangannya. Nggak perlu, Cuma masalah sepele, Kok? Aku harus pergi karena ada urusan lain, Tapi menurutku kondisimu masih kurang sehat, Deh. Coba kamu periksa ke dokter. Selena berusaha pergi menghindari pria itu, Tetapi pria itu malah mundur selangkah. Mungkin bagi nona hal sepele, Tapi bagiku adalah utang nyawa. Kalau nona sekarang sibuk juga nggak apa-apa, Aku bisa menunggu. Ini kartu namaku, Kalau butuh apa-apa, Silakan menghubungiku. Pria itu sebenarnya ingin bertukar kontak, Tetapi takut dianggap sebagai buaya darat yang mengambil kesempatan untuk menggoda. Selena menerima kartu namanya, Baik, Biar kuhubungi nanti. Sampai jumpa, Selena pergi tergesa-gesa. Pria itu mengamati Selena dan sekali lagi terhanyut dalam pikirannya, Mirip sekali. Angin dingin berembus dan membuatnya batuk beberapa kali. Asistennya yang baru memarkirkan mobil segera menghampirinya. Tuan, Angin di luar cukup kencang, Mari, Masuk ke mobil. Ya, Pria itu menoleh untuk melihat sekali lagi punggung Selena yang menjauh sebelum akhirnya pergi dengan enggan. Selena melihat kartu nama pada tangannya sambil menunggu pangsit, CEO Bentala Internasional, Sean Bennett. Meskipun sibuk menjadi ibu rumah tangga selama beberapa tahun terakhir, Selena tahu tentang Bentala Internasional. Perusahaan itu adalah perusahaan multinasional yang masuk dalam sepuluh besar peringkat dunia. Tak disangka, Orang yang dia selamatkan adalah Sean Bennett. Sebelumnya, Harvey juga pernah menceritakan Sean yang sakit-sakitan, Sampai pingsan di luar negeri. Nona Selena, Ini pangsitnya. Perkataan bos menyadarkannya dari lamunan. Selena yang tersadar segera menjawab, Ya, Makasih. Dia membawa makanan ke dalam mobil dengan tergesa-gesa dan tak lama kemudian, Alex mengernyitkan dahi. Nyonya, Kita sedang diawasi. Mungkinkah ada orang, Yang berniat mencelakai Selena pada siang bolong seperti ini? Selena melihat ke belakang melalui kaca spion, Mobil Benly Mulsane. Mana ada pembunuh bayaran yang mengendarai mobil mewah seperti itu? Nyonya jangan takut, Aku sudah siap. Alex menghubungi pengawal melalui earphone bluetooth. Ada mobil yang berani mengikuti kita, Kalian urus itu dan jangan biarin siapapun kabur. Bab 369. Pada tikungan berikutnya, Alex menginjak pedal gas dan pada saat bersamaan muncul beberapa mobil yang sudah menunggu untuk bergabung dalam pertempuran. Selena menoleh ke belakang, Mobil Benly Mulsane terjepit di tengah-tengah, Dikepung oleh empat mobil dari segala penjuru. Siapa sebenarnya dia? Beberapa menit kemudian, Mobil Benly Mulsane terpaksa berhenti. Alex adalah orang yang pemarah, Setelah menenangkan Selena, Dia langsung turun dari mobil. Dia ingin tahu siapa yang bernyali sebesar ini. Meskipun mobil Benly Mulsane terpaksa berhenti, Penumpang dalam mobil terhalang oleh kaca hitam. Alex mengetuk kaca mobil dengan sombong. Kamu buka atau kupecahkan kaca mobil ini. Sejumlah pengawal secara serempak mengelilingi mobil itu sampai menarik perhatian pejalan kaki. Apa yang terjadi? Perseteruan antara bos besar, Kaca anti peluru turun perlahan, Menampakkan kedua tangan yang bertumpu pada lutut dan jari panjang ramping yang mengenakan cincin safir indah. Dia mengenakan setelan biru kelasi dan kemeja yang rapi. Perlahan-lahan rahang pria tampan itu terlihat, Hingga akhirnya sepasang mata hitam menatap Alex. Setidaknya Alex mengenali orang ini. Kamu Tuan Sean. Dahulu dia pernah ikut Harvey menghadiri konferensi keuangan internasional dan bertemu orang ini beberapa kali. Pria itu hanya duduk, tetapi memancarkan aura kemewahan yang tak tertandingi. Ada apa? Sean menatapnya dengan tatapan dingin sampai-sampai membuat punggung Alex dibasahi keringat. Tak disangka, bukan pembunuh bayaran yang Alex tangkap, Melainkan Sean Bennett. Maaf, Tuan Sean, mungkin cuma kesalahpahaman. Salah paham, Sean terkekeh, dia jelas tak memercayai alasan itu. Alex tidak ingin menyebabkan masalah untuk Harvey gara-gara dirinya dan hendak menjelaskan, tetapi tiba-tiba Selena menyelah. Ini memang kesalahpahaman, Tuan Sean. Tatapan mata setajam pisau yang tertuju pada Alex seketika berubah, bahkan Sean sampai turun dari mobil. Selena segera menjelaskan, Akhir-akhir ini, kondisi sekitarku agak gak aman dan keluarga ku juga merasa khawatir. Aku mengira sedang diikuti penjahat. Jadi, maafin aku, Tuan Sean. Jadi gitu, ya, salahku juga. Aku cuma pengin balas budi, tapi malah merepotkanmu. Alex yang menyadari perubahan Sean secepat itu langsung punya firasat buruk. Sean Bennett yang terkenal sebagai pria idaman para wanita itu tertarik pada Selena. Kalau benar begitu, Harvey dalam masalah besar karena mereka berdua sudah lama bercerai. Jika hanya rival biasa bukan masalah, tetapi Sean adalah bos di antara bos. Pandangan Alex tertuju kepada Selena. Nyonya, apa kalian saling mengenal? Selena tahu apa yang dipikirkan Alex. Kami pernah bertemu dua kali. Nona ini adalah penyelamatku. Nona pergi buru-buru, bahkan sebelum aku sempat menanyakan nama. Jadi, waktu melihat Nona menaiki mobil, aku segera mengikuti tanpa izin. Maaf karena sudah merepotkanmu. Tuan Sean gak perlu sungkan, cuma masalah sepele, kok. Kita punya nama keluarga yang sama, Bennett. Mata Sean berbinar-binar. Benar-benar kebetulan, apa Nona? Dia masih ingin bertanya, tetapi ponsel Selena berdering. Panggilan itu dari Kelvin, mungkinkah keberadaan keluarganya sudah ditemukan? Selena menyela. Maaf, aku harus pergi dulu karena ada urusan mendadak. Setelah selesai mengucapkan itu, Selena segera pergi dengan. Terburu-buru, Sean mematung di tempat. Tuan Sean, bukankah Anda kemari untuk cari Nona Wulan? Kenapa Anda malah tertarik sama wanita asing itu? Sean menjawab, dia sangat mirip sama seseorang, coba kamu selidiki identitasnya. Baik, Tuan, kondisi Anda kurang sehat, mari kembali ke hotel terlebih dahulu. Kalau ada informasi mengenai Nona Wulan, kami akan memberi tahu Anda. Mengingat Wulan membuat Sean khawatir, lalu dia menghela nafas. Kamu di mana, Wulan? Kakak nggak bakal bikin kamu marah lagi. Bab 370, Selena segera kembali ke rumah sakit dan Maisa sudah dibawa ke unit gawat darurat. Kelvin berdiri di depan pintu ruang operasi dengan wajah pucat, sedangkan Selena masih memegang bungkus makanan. Apa yang terjadi? Paman Kelvin. Saat aku pergi kondisi ibu baik-baik aja. Ibu juga bilang mau makan pangsit, kenapa tiba-tiba dibawa ke unit gawat darurat. Kelvin menatap Selena yang membawa bungkus makanan, lalu berkata dengan terbata-bata, dia, dia tiba-tiba kambuh, darah bercucuran tanpa henti. Selena segera meletakkan makanan yang dibawanya di atas kursi, lalu menggenggam telapak tangan Kelvin yang kasar dan penuh dengan kapalan. Sosok pria yang kuat dan tegar menjadi ketakutan sampai tubuhnya gemetaran. Selena berusaha menenangkannya. Ibu bakal baik-baik aja, Paman tetap tegar, iya, ketakutan terlintas pada mata Kelvin, lalu dia menggeleng berulang kali. Kali ini beda, kamu belum lihat kondisi Maisa saat tubuhnya berlumuran darah. Kemungkinan besar dia nggak bakal bertahan. Selena mengernyitkan dahi, dia juga pernah belajar ilmu medis. Waktu aku pergi, apa ibu bertemu orang lain? Ada sesuatu yang nggak beres. Saat dia memeriksakan penyakitnya, itu bukan stadium akhir. Beberapa waktu terakhir, dia dirawat di rumah sakit. Meski penyakitnya bisa memburuk, nggak mungkin kambuh tanpa sebab. Apa maksudmu, Selena? Selena yang melihat Kelvin sudah agak tenang, melepaskan genggamannya dan menjelaskan. Paman Kelvin, enam bulan yang lalu, ayahku dirawat di rumah sakit. Waktu itu kondisinya sudah jauh membaik dan tubuhnya sudah stabil. Suatu hari perawat pergi untuk mengambilkan sarapan, tapi begitu kembali, ayah langsung dibawa ke unit gawat darurat. Meski nyawanya selamat, dia berada dalam kondisi koma. Selena berhenti sejenak dan melanjutkan. Awalnya, kami mengira gejala penyakitnya memburuk, tapi banyak hal yang terjadi setelahnya. Aku baru tahu bahwa kondisi ayah saat ini dari terjadinya kecelakaan mobil sampai sekarang dan kasus penculikanku merupakan ulah orang lain. Jadi kamu curiga Maisa Kambu karena ulah orang lain? Bisa aja, ekspresi Kelvin memuram. Aku bakal segera suruh orang buat menyelidikinya. Begitu Kelvin selesai bicara, Agatha buru-buru menghampiri mereka dengan ekspresi panik. Ayah, gimana kondisi bibi Maisa? Kelvin yang melihatnya langsung marah. Ngapain kamu datang, Ayah? Sebenarnya aku datang buat minta maaf sama bibi Maisa soal masalah yang kusebabkan sebelumnya. Tapi gak kusangka, penyakitnya tiba-tiba kambuh dan memuntahkan banyak darah. Aku ketakutan dan segera manggil dokter. Setelah mendengar perkataan Agatha, Kelvin langsung menarik kerah bajunya. Apa kamu yang mencelakai Maisa? Apa ayah sudah gila? Apa penyakit leukimia yang diderita bibi Maisa ada hubungannya denganku? Agatha mengjilat bibir dan menjelaskan. Dulu itu memang salahku karena sifatku yang keras kepala. Waktu itu aku gak menuangkan air buat bibi Maisa dan memakinya, karena kesal saat kalah main game. Aku tahu itu salah dan kali ini pengen minta maaf. Kelvin melepaskan cengkeramannya, meski putrinya keras kepala dan manja. Mustahil baginya memiliki niat membunuh apa ada orang lain yang masuk ke ruangan. Ibumu selain kamu, gak tahu, aku sempat bicara, lalu dia memberiku kartu ATM sebagai mas kawin. Setelah aku pergi, aku berpikir buat kembali menemaninya karena kondisinya yang lemah. Siapa sangka penyakit bibi tiba-tiba kambuh? Kelvin menatap wajah Agatha yang polos, sebelum bertanya. Setelah dia kambuh, kamu pergi ke mana? Bab 371. Agatha menjawab, aku segera manggil perawat, tapi karena sarapan yang kumakan pagi ini bikin perutku sakit, aku pergi ke toilet dulu. Aku langsung kesini setelah dari toilet. Ibu gak apa-apa, kan? Kelvin menatapnya dengan serius, tetapi akhirnya menggelengkan kepala. Kondisinya sangat kritis. Ayah gak usah khawatir, penyakit bibi Maisa pasti bakal sembuh. Di hari terakhir ini, aku mikirin banyak hal. Aku gak suka sama bibi karena mengira dia cuma pura-pura, tapi sekarang aku baru tahu bahwa bibi Maisa beneran menyayangiku. Aku sungguh bersalah atas sikapku padanya dulu. Setelah bibi sembuh, aku pasti gak bakal marah lagi padanya. Mendengar perkataannya, Kelvin memeluk Agatha. Ibumu pasti gak apa-apa, kita sekeluarga pasti bisa lewati cobaan ini. Ya, kejadian itu berlangsung di depan mata Selena, hatinya menjadi kalut. Semua perbuatan Agatha padanya dan dendam kesumat di antara mereka. Dari lubuk hatinya yang terdalam, Selena tak sanggup melihat ekspresi bahagia Agatha. Ketika mengalihkan pandangan, Selena melihat Agatha meremas bajunya erat. Pada saat seperti ini, biasanya dia akan memeluk balik ayahnya guna menenangkannya, tetapi Selena justru melihat ekspresi rumit pada wajah Agatha. Gugup, menyesal, takut. Setelah beberapa saat Maisa keluar, tetapi kali ini dia tak sadarkan diri. Kelvin segera menghampirinya dan bertanya, gimana kondisi istriku, dokter. Dokter melepaskan maskernya. Kondisinya kurang baik, meski nyawanya dapat diselamatkan, dia sudah kehilangan kesadaran. Sekarang perlu dibawa ke ICU untuk pemeriksaan. Dengan kondisi saat ini, Anda cuma punya satu pilihan, yaitu segera melakukan transplantasi, kalau tidak. Dokter menatap wajah Kelvin dan memberi penjelasan terakhir. Istri Anda tidak bisa bertahan sampai akhir bulan. Kelvin mundur terlatih-tatih, terlihat sangat terpukul. Bagaimana, bagaimana bisa jadi begini? Kamu mendadak yang dialami istri Anda membuat penyakitnya memburuk dan mempersingkat harapan hidup pasien. Tuan Kelvin, jika tidak bisa menemukan donor sum-sum, Anda harus menyiapkan diri. Kelvin sangat terpukul. Agatha selalu menemani ayahnya Selena yang merasa malu dengan posisinya, akhirnya pergi diam-diam. Dia bertemu dengan Alex. Bisakah kamu bantu selidiki siapa aja orang yang masuk ke ruangan ibu selain Agatha? Baik, Nyonya, saya akan mengantarkan Anda pulang dulu. Anda juga sudah lelah semalaman. Selena juga tidak bisa masuk ke ICU, jadi dia hanya bisa pulang. Jika sampai masalah ini disebabkan oleh orang di belakang layar, hal ini akan menambah hambatan pada dugaannya. Sasaran Lani adalah dirinya, lantas mengapa dia harus menyakiti Maisa. Dunia yang berangsur-angsur terang, kembali diselimuti kabut. Selena menghela nafas panjang, memikirkan Maisa dalam kondisi sekarat membuatnya sangat sedih. Setibanya di rumah, Selena melihat Harvey yang jarang sekali di rumah. Dia menggunakan celemek dan memegang spatula, menoleh ke arah Selena. Kamu sudah pulang. Melihat wajah masam Selena, Harvey mematikan kompor dan menghampirinya, lalu memeluk Selena. Aku sudah dengar, jangan sedih. Hari ini aku masakin sup ayam hitam khusus buatmu. Selena berada dalam dekapan yang tidak asing. Tercium bau rokok dari orang yang paling berharga baginya. Rasanya seperti berhasil menggapai bintang di langit. Selena tidak tahu apa karena terlalu kelelahan atau pelukan Harvey memang terlalu nyaman, dia mematung dan membiarkan pria itu memeluknya. Aku sudah belikan pangsit yang paling disukai ibu, tapi sayangnya dia sudah nggak punya kesempatan untuk memakannya. Harvey mengelus kepala Selena untuk menenangkannya. Punya niat baik seperti itu aja, pasti sudah membuatnya senang. Aku curiga kambuhnya bukan karena kebetulan, melainkan karena ulah seseorang. Selena melepaskan diri dari pelukannya dan mendongakkan kepala untuk menatap wajah Harvey. Mungkin orang yang mencelakainya adalah Agatha. Ruang inap Maisa tidak bisa dikunjungi oleh sembarang orang, Maisa sudah pergi lama dan tidak punya teman. Namun, saat Agatha datang, tiba-tiba terjadi masalah. Gelagat Agatha benar-benar aneh hari ini. Sayang, jangan pikir yang nggak-nggak. Ekspresi Harvey tidak berubah. Aku bakal menanganinya. Kalau beneran dia pembunuhnya, apa kamu bakal melindunginya? Bab 372. Ekspresi Harvey tampak netral. Dia tidak ingin membahas topik ini secara langsung dengannya. Sally, aku punya rencana sendiri, kata Harvey penuh kesedihan. Senyum dingin melintas di wajah Selena. Dia sudah mencelakai anak kita, membuatku depresi selama dua tahun, dan sekarang dia melakukan hal seperti ini. Aku benar-benar penasaran kenapa kamu begitu toleran dengannya. Tanya Selena. Jika dia mencintai Agatha, mengapa Harvey repot-repot memikat hatinya? Harvey tidak pernah menganggap remeh hal seperti ini. Ada beberapa hal yang nggak seperti asumsimu. Akanku beri tahu kamu semuanya ketika waktunya sudah tepat. Waktu, ketika tidak dia ketahui kapan waktu yang tepat itu. Dia hanya tahu, dirinya terjerat pergolakan yang menghancurkan keluarganya. Kamu istirahat dulu saja sebentar, biar aku hidangkan sup untukmu. Harvey sengaja menghindari topik itu dan berjalan cepat ke dapur. Saat tutup panci diangkat, aroma harum makanan langsung tercium dan sendok kayu yang digenggam perlahan mengaduk bahan-bahannya. Seketika ponselnya bergetar, lalu Harvey menjawab telepon. Yang terdengar adalah suara Chandra. Pak Harvey, aku sudah periksa. Nyonya memang menyelamatkan Sean, tapi dia hanya mengantarnya ke UGD, membayar biayanya, kemudian buru-buru pergi. Dia dan Sean tidak punya hubungan lain. Harvey mengernyitkan keningnya seraya memasang ekspresi muram. Suaranya terdengar tidak senang saat bertanya, apa yang terjadi dengan Sean. Saat ini masih belum jelas. Sepertinya bukan urusan pekerjaan, mungkin untuk urusan pribadi. Secara personal, laporan pemeriksaan Sean sudah kuakses, jelasnya. Apa penyakitnya? Chandra berkata dengan tegas, gagal ginjal. Aku sudah tahu. Suruh seseorang mengawasinya. Baik. Selain itu, seketika, Harvey merendahkan nada suaranya dan melirik ke arah pintu. Dia menyadari Selena sedang naik tangga. Setelahnya, baru dia perlahan berkata, bagaimana hasil penyelidikan Poison Buck. Belum ada untuk saat ini. Kemungkinan ada seseorang yang memberi mereka perlindungan, sehingga kabarnya tetap rapat. Lanjutkan penyelidikan, Tita Harvey. Baik. Setelah menutup telepon, Harvey kembali teringat pada wanita yang dia tangkap malam itu. Dia hampir meyakini wanita itu adalah Lani. Perasaannya sangat rumit. Adik perempuannya yang dia pikir sudah mati bertahun-tahun ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Dahulu, Harvey pasti akan sangat bahagia. Namun, Lani yang sekarang tidak hanya bergabung dengan organisasi kejahatan, tetapi juga telah membunuh banyak orang. Yang terpenting, Lani ingin menyakiti orang yang dia cintai. Harvey tidak tahu harus merasakan apa saat berhadapan dengan adik perempuannya. Harvey melamun sejenak, sampai-sampai sebagian sup ayam yang panas terciprat ke tangannya, seketika membuatnya. Tersadar, Selagi menunggu sup mulai dingin, dia kembali menelpon Alex. Bagaimana hasil pemeriksaan di rumah sakit? Selain dokter dan perawat, hanya Nona Agatha yang pernah pergi ke sana. Tidak ada kamera pengawas di ruangan, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu. Masih penasaran, Harvey kembali bertanya, apa sudah melewati pemeriksaan lainnya? Mungkin ada orang yang mengonsumsi obat-obatan. Jika tidak, bagaimana bisa penyakitnya langsung memburuk dalam waktu singkat? Saat ini, nyonya Maisa baru saja diselamatkan dan dibawa ke ICU untuk pengamatan. Sudah dilakukan pemeriksaan darah, hasilnya tidak ada masalah. Harvey menutup telepon, mengelus sendok dengan jari-jarinya, dan wajahnya terlihat muram. Serupa namanya, organisasi poison bug ini bagai serangga yang dapat masuk kemana saja. Entah siapa yang mereka suap sampai bisa memperoleh perlindungan, sehingga orang-orangnya tidak bisa menyelidiki mereka. Jika bicara tentang obat-obatan, tidak ada yang lebih hebat dari mereka. Setelah berpikir sejenak, dia pun menelpon Agatha. Di ujung telepon, suara Agatha bukannya terdengar kaget, justru terasa agak gelisah. Harvey, panggilnya dengan suara yang terdengar lemah. Kita sudah lama nggak makan bersama. Ayo kita kumpul malam ini, kata Harvey. Dahulu, Agatha pasti akan sangat senang, tetapi hari ini dia justru terbata-bata saat bicara, Bibi-Bibi Maisa masuk ICU. Aku harus berdiam di rumah sakit untuk berjaga-jaga. Harvey mengeratkan genggamannya saat memegang sendok, ada keyakinan yang terpancar dari matanya. Selain makan, aku ingin bicara denganmu terkait pernikahan. Para pernikahan, tanya Agatha dengan gugup, rasanya senang hingga dia hampir pingsan. Berita pertunangan sudah tersebar luas, saham grup Irwin juga nggak stabil. Jadi, aku ingin membahas masalah pernikahan denganmu, jelas Harvey dengan tenang. Dia tahu betul yang terpenting bagi Agatha adalah pernikahan, sehingga ini adalah umpan terbaik. Baik, aku pasti akan datang, janjinya. Bab 373. Harvey memberi beberapa instruksi pada Alex sambil membawa mangkuk sup yang sudah dingin untuk naik ke lantai atas dengan perlahan. Suara air yang mengalir dari kamar mandi terdengar. Tak lama kemudian, Selena keluar dengan tubuh yang masih basah. Tepat saat pintu terbuka, dia melihat Harvey. Tatapan mereka bertemu. Rambutnya tidak dikeringkan dan tergantung basah. Wajah putihnya tampak kaku, hingga pakaian rumahannya juga memperlihatkan tulang selangkanya yang ramping. Harvey berhati-hati memalingkan tatapannya. Tenggorokannya pun sedikit bergerak. Selena yang seperti ini selalu mengingatkan dirinya pada mimpi indah itu, bahkan sentuhan kulitnya terasa begitu nyata. Sebenarnya, hingga sekarang, dia masih mengingat suhu tubuh Selena dan suaranya yang menggetarkan hati. Supnya sudah matang. Kemarilah dan coba dirasa ada perubahan atau enggak, ujar Harvey. Sejak pagi, Selena sudah bola balik hingga belum sempat minum seteguk sup panas saja, perutnya sudah mulai terasa perih. Dia dibawa Kelvin dari pulau, pergi terburu-buru, bahkan obat saja tidak terbawa. Sebenarnya, itu adalah dosis untuk satu bulan. Selama setengah bulan konsumsi, perut Selena tidak pernah sakit lagi dan tidak pernah muntah darah lagi. Ishak terus meminta agar obat tidak berhenti dan harus diminum tepat waktu setiap hari. Beberapa hari ini, teleponnya tidak bisa dihubungi. Konsekuensi dari penghentian obat adalah perutnya mulai terasa sakit lagi. Jadi, dia tidak memaksakan diri dan berkata, terima kasih. Selena menghindari tangan Harvey yang ingin memberinya obat. Suhu obatnya pas, sehingga dia langsung meneguk abis. Harvey mengambil handuk dan mengusak lembut rambut Selena. Tangannya yang halus bagaikan sedang menyentuh. Porselen yang mudah pecah, penuh kehati-hatian yang tak terlukiskan. Selena merasa adegan ini lucu, membuatnya tidak menghalangi Harvey untuk melayani dirinya. Setelah kenyang, dia berbaring di tempat tidur dan berkata, aku mau tidur. Meskipun dia tidak akan bertengkar dengan Harvey sekarang dan tidak menolak tindakan baiknya, tetapi tidak ada kata-kata yang lebih dari itu. Harvey sangat menyadari adanya jurang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata di antara mereka, jadi dia berdiri dan pergi istirahatlah pesannya. Selena tidak punya waktu memikirkan perasaan Harvey. Saat ini, dia harus fokus pada diri sendiri dan berusaha hidup lebih lama. Dia tidak lagi pesimis. Bagai rumput tertanam di lumpur busuk, tak peduli seberapa buruk lingkungannya, dia tetap berjuang mati-matian untuk tumbuh keluar, berbunga, dan berbuah. Entah berapa lama dirinya tertidur, dia terbangun oleh suara telepon. Dalam keadaan linglung, dia meraih ponselnya. Halo, suara Kelvin yang serak terdengar, setelah kamu pergi, kondisi Maisa makin memburuk. Dokter sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kritis, dia nggak akan hidup lebih dari tiga hari lagi. Rasa kantuk Selena langsung hilang. Dia buru-buru bangun dan berkata, Paman Kelvin jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Baru saja dia berdamai dengan Maisa, kali pertama merasakan kasih sayang seorang ibu dalam hidupnya, dan hari ini dia diberitahu bahwa Maisa akan wafat. Selena berpakaian dengan tergesa-gesa dan dia diberitahu ketika turun bahwa Harvey baru saja pergi beberapa saat sebelumnya. Selena tidak bisa mengendalikan kemana Harvey pergi, jadi dia meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah sakit. Ketika sampai di sana, Kelvin duduk sendirian di bangku panjang. Dia menatap menuju kejauhan tanpa berkedip, matanya kosong tanpa fokus. Paman Kelvin panggil Selena dengan suara pelan. Dengan mata merah dan suara lemah, Kelvin berkata, Kamu sudah datang. Selena duduk di sisinya. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Selena. Beberapa organnya mulai gagal. Selena meremas telapak tangannya dengan erat. Keen arah bisa jadi begini. Keluhnya dengan perasaan frustrasi. Kelvin menengadahkan kepalanya ke langit seraya berkata, Aku juga ingin tahu bagaimana mungkin Maisa si baik hati berakhir seperti ini. Iya. Entah apa yang tiba-tiba terlintas di benaknya, Terdengar suara Paman Kelvin, Aku gak akan membiarkan dia mati, Berapapun biayanya. Paman Kelvin, Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Kelvin me tampakkan ketakutan dan paranoia luar biasa. Selena, Pernahkah kamu mendengar soal organisasi di dunia ini yang ada di antara sisi baik dan jahat? Mereka bisa menghidupkan orang mati, Menyembuhkan patah tulang, Dan tingkat kedokteran yang jauh lebih tinggi daripada organisasi medis internasional. Jika kita menemukan mereka, Maisa akan bisa diselamatkan. Bab 375 Agatha menutup telepon dari Harvey. Rasa paniknya sejak awal seketika berganti menjadi lonjakan bahagia. Akhirnya, Harvey mengungkapkan keinginan untuk menikah dengannya. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa baginya. Dia menyingkirkan semua kekesalan di hatinya, Berganti pakaian sekaligus merias wajahnya sebelum keluar. Ketika sedang keluar, Dia menerima telepon dan dengan manja memohon, Aku sudah lakukan seperti apa yang kamu katakan. Hidup wanita itu gak akan lama lagi, Apakah aku bisa pergi besok? Aku punya janji penting sebentar lagi. Gak bisa. Jangan lupa, Sumsum tulangmu cocok dengannya. Jika diketahui orang, Dia masih bisa diselamatkan. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Kamu bersembunyi selama tiga hari. Paling lama tiga hari dia pasti mati. Agatha merasa agak kesal. Oke, setelah aku selesai makan, Aku akan pergi. Pungkasnya. Setelah menutup telepon, Dia pikir seharusnya tidak apa-apa Jika dirinya memilih tinggal lebih lama. Sesaat setelah duduk di dalam mobil, Dia melihat situasi di luar jendela berlalu cepat. Wajah Maisa kembali melintas di benak Agatha. Orang yang dulu sangat tidak disukainya pun akan lekas mati. Seharusnya, Dia merasa senang. Agatha mengeluarkan cermin kecil dari saku untuk memperbaiki riasannya. Jari-jarinya menyentuh kartu yang diberikan Maisa. Sorot mata Agatha menjadi kaku. Maisa berpesan, Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunnya. Namun, setelah begitu banyak tahun berlalu, Dia tidak tahu kapan ulang tahun Maisa. Apakah dia benar-benar pantas mati? Agatha justru makin gelisah. Hingga Harvey mengirimkan pesan bertanya perihal lokasi dia saat ini, Agatha merasa jauh lebih baik dan segera merigirimkan lokasinya. Dia membuka tombol suara dan mengirimkan pesan, Harvey, Aku akan sampai dalam 10 menit. Tunggu, Berat. Rekaman suara terputus dengan kerasnya suara gemuruh yang terdengar pada setengah detik terakhir. Harvey tahu ada yang tidak beres saat dia menerima rekaman suara itu. Ketika dia coba menelpon balik, Tidak ada yang menjawab. Putar balik, Agatha mengalami kecelakaan. Mobil Agatha ditabrak oleh truk besar yang datang dari arah berlawanan dan langsung menabrak pohon di pinggir jalan. Di tengah debu yang berterbangan, Orang-orang berteriak dan segera menelpon nomor 110. Sopir meninggal di tempat kejadian, Sementara kondisi Agatha yang duduk di kursi belakang juga tidak begitu baik. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia melihat darah merah segar mengalir dari tubuhnya, Tetapi kepalanya masih pusing. Ponselnya bergetar terus-menerus, Dadanya tertusuk oleh pecahan kaca yang tidak diketahui dari mana datangnya. Agatha menggunakan semua tenaganya untuk meraih ponsel dan menjawab panggilan. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia mendengar suara Harvey, Apa yang terjadi? Mobil, Harvey, tolong, tolong aku. Suara Agatha terdengar sangat lemah. Harvey segera berkata, Kondisimu sekarang gimana? Apakah kecelakaan mobil? Apakah kamu terluka? Terluka di mana? Apakah ada orang lain di sekitar? Pastikan jangan bergerak asal untuk mencegah kerusakan organ dalam, Paham? Dadaku kaca. Belum selesai menyusun kalimat lengkap, Pintu mobil sudah terbuka. Agatha buru-buru melihat ke arah orang yang datang. Orang itu mengenakan pakaian hitam ketat, Topi, dan jaket yang ditarik hingga menutupi hidung. Orang itu juga memakai kacamata hitam, Sehingga wajahnya sama sekali tidak terlihat. Nona Agatha, Aku datang menjemputmu. Punggung Agatha terasa dingin, Otaknya berputar cepat. Baru saat itulah dia menyadari ada yang tidak beres. Hanya karena dirinya bersikeras untuk makan malam bersama Harvey sebelum beranjak, Ternyata dia mengatur kecelakaan untuk menghentikan dirinya. Kejam sekali. Siapa yang bicara? Suara Harvey masih terdengar di telinga. Dia kembali bicara, Jangan takut, Iya. Aku sudah janji sama Kavin. Aku pasti akan melindungimu. Aku akan segera datang. Agatha melihat tangan pria itu bergerak melawan cahaya dari ponselnya, Sedangkan dia sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Air mata mengalir di sudut matanya. Terlambat, Semuanya sudah terlambat. Harvey, Kamu harus berhati-hati pada. Suara itu terhenti tiba-tiba, Lawan bicara telah menutup telepon. Harvey menelpon lagi, Tetapi tidak bisa tersambung. Agatha ingin dirinya berhati-hati dengan siapa. Siapa yang sudah Agatha singgung. Ketika Harvey sampai di sana, Tempat kejadian sudah berantakan. Pak Harvey, Sopir sudah meninggal, Sementara Nona Agatha menghilang. Bab 376, Agatha buru-buru dipindahkan ke truk yang sudah dilengkapi peralatan medis dan dokter profesional, Setara dengan Ambulans. Ketika dia naik mobil, Seseorang mulai merawatnya dengan menempatkan masker oksigen di hidungnya dan dia buru-buru bernapas. Kesadarannya belum penuh, Matanya tidak fokus, Hanya bisa melihat beberapa orang yang sedang merawat lukanya. Agatha mengalami pendarahan yang sangat banyak, Kali ini dia pasti akan mati. Di benak Agatha, Banyak gambaran yang berputar-putar, Akhirnya, Terhenti pada Maisa yang berlumuran darah dan lemah, Juga pada hari dirinya mendorong Selena dari kapal. Dia serasa kembali melihat hujan yang turun dari langit, Diterpa dinginnya angin laut. Hari itu, Air laut sangat dingin. Selena kehilangan anaknya karena itu. Mungkin ini karma bagi diriku sendiri yang menyakiti orang lain. Namun, Kenapa aku melakukan hal ini? Liri Agatha dalam hatinya. Mobil itu melaju entah kemana seraya tubuh Agatha didorong keluar. Dari awal hingga akhir, Agatha tidak pernah pingsan. Dia tahu dirinya akan bertemu orang itu. Dia hanya ingin bertanya, Mengapa dia melakukan ini padanya? Pandangan mata Agatha melihat sebidang mawar ukuran besar, Sementara wanita itu mengenakan gaun hitam. Dia melipat kedua kakinya, Kaki jengjang nanseksi yang terlihat dari balik gaun. Warna kulitnya putih, Tubuhnya ramping dan anggun. Wajahnya dihiasi riasan yang halus, Melirik malas ke arah Agatha. Agatha, Dengan masker oksigen di wajahnya, Bibirnya bergerak-gerak sambil menghembuskan napas putih yang mengepul di maskernya. Suaranya nyaris tak terdengar. Perempuan itu berdiri, Lalu berjalan anggun menuju Agatha yang bersimbah darah tanpa ada sedikitpun rasa simpati atau belas kasihan. Agatha meraih tangan wanita itu untuk mencengkeram pergelangan tangannya, Tetapi tangannya sendiri tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Sudut bibir wanita itu melengkung ke atas, Membentuk senyuman menggoda. Kurasa kamu ingin bertanya padaku, Apa kecelakaan mobil itu diatur olehku? Tembaknya, Tepat sasaran. Kuku jemari yang dicat merah pekat itu membelai wajah. Agatha, Bagus, Ini hasil karyaku. Aku sudah memperingatkanmu, Kan? Siapa suruh kamu nggak mau patuh? Anak yang nggak patuh harus dihukum, Ucap wanita itu dengan nada mengancam. Agatha membelalakkan mata seraya menatap wanita itu, Seakan-akan telah mengguncang keyakinannya Dan membuatnya tidak percaya dengan kenyataan. Pria di sampingnya memberitahukan hasil pemeriksaannya. Ada banyak patah tulang di tubuhnya Dan paling parahnya adalah pecahan kaca di dadanya Yang harus segera dioperasi untuk dikeluarkan. Perempuan itu menggelengkan tangannya. Ambil. Nggak perlu bius. Biarkan dia lihat sendiri. Agatha mengangkat tangan untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Wanita itu tersenyum dingin dan berkata, Penasaran kenapa aku melakukan ini padamu? Karena, Wanita itu membungkukkan badannya, Lalu dia mengatakan sesuatu di telinga Agatha dengan suara yang pelan. Wajah Agatha berubah drastis. Dia mengulurkan tangan untuk melepaskan masker oksigen, Jari-jarinya menyentuh kaca di dadanya, Seolah-olah ingin mencabutnya dan mengakhiri hidup bersama wanita itu. Hanya saja, tubuhnya sudah lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Wanita itu sangat senang. Nikmatilah dengan baik, Tentang hidup yang nggak lebih baik dari mati. Agatha didorong oleh seseorang dan wanita itu berkata, Nggak perlu terlalu sungkan, Asalkan tetap hidup saja sudah cukup. Baik, Wanita itu santai sekali memetik sekuntum mawar yang mekar dengan indah dan menciumnya dengan lembut. Hari yang benar-benar indah, Ucapnya, Dari balik kegelapan, Datang seorang gadis muda. Dia mengenakan gaun putih panjang dengan rambut panjang yang terurai di belakang kepalanya. Wajahnya cantik dan halus, Terutama matanya yang persis seperti Harvey. Dia keluar dari sela-sela bunga mawar, Begitu indahnya bagai seseorang yang keluar dari. Komik, Dia berhenti tepat di depan wanita itu, Suaranya terdengar penuh hormat, Nyonya, Aku baru saja menerima berita. Kepala keluarga Wilson, Kelvin, Ingin bertemu dengan Anda. Kelvin, Nyonya itu tersenyum dan kembali berkata, Oke, Kamu atur saja waktunya. Gadis itu agak bingung, Tidak menyangka dia akan begitu mudah menyetujuinya. Wanita di depan itu tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melepaskan mawarnya, Kelopaknya beterbangan, Dan menginjaknya tanpa belas kasihan. Baik, Lalu, Wanita itu menepuk bahunya, Lani, Kamu harus mengerti setelah kamu naik kapal ini, Nggak ada jalan untuk kembali. Kakakmu itu, Hanya orang asing bagi kita. Wajah gadis itu menunduk, Bulu matanya yang panjang menutupi bayangan di matanya. Tanpa ekspresi dan patuh seperti boneka, Dia menjawab, Aku mengerti. Bab 377, Sementara itu, Di kafe, Selena sudah datang lebih awal. Setelah tahu identitas Sean, Dia agak gugup karena sebelum bangkrut, Keluarga Bennett hanya keluarga kelas menengah di kota Arama. Sementara itu, Sean adalah bos perusahaan besar yang terkenal di tingkat internasional. Biasanya, Dia menerima kunjungan dari pejabat tinggi pemerintah atau toko industri tenama. Ketika Sean berjalan masuk melalui pintu, Selena buru-buru berdiri, Terlihat jelas sangat gugup. Tuan Sean, Halo, Dua kali pertemuan pertama dengan Selena, Sean merasa dirinya selalu terburu-buru. Entah karena hubungan mereka yang sudah lama, Sean merasa ada sedikit rasa keakraban dengan Selena. Nona Selena tidak perlu begitu kaku, Silakan duduk. Kedua orang itu duduk berhadapan. Selena menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan suara yang agak gemetar, Maafkan aku, Tuan Sean. Aku memiliki sebuah permohonan. Nona Selena, Jangan pernah berkata seperti itu. Kamu adalah penyelamat hidupku. Apapun bantuan yang kamu butuhkan, Jangan ragu untuk meminta padaku. Aku akan selalu siap membantu. Melihat Sean yang turut memasang wajah serius, Tampaknya dia benar-benar ingin berterima kasih. Jika tidak, Dia pasti sudah mengeluarkan uang dan diserahkan untuknya. Waktuku agak terbatas, Aku tidak akan basa-basi. Tuan Sean, Bolehkah aku tahu seberapa banyak kamu mengetahui tentang poison bug? Sean, Setelah minum dua teguk air lemon, Meletakkan gelasnya dengan tenang. Wajahnya tetap datar. Hem, Aku seharusnya tahu lebih banyak daripada orang biasa. Nona Selena, Jangan ragu untuk bilang apa yang kamu butuhkan dariku. Selama aku bisa melakukannya, Aku tidak akan menolak, Jelas Sean. Baru-baru ini, Aku diculik oleh orang-orang dari poison bug Dan aku hampir kehilangan nyawaku. Orang-orang itu berulang kali mencoba untuk menyakitiku. Seolah-olah itu belum cukup, Ibuku didiagnosis menderita leukimia Dan belum menemukan sum-sum tulang yang cocok. Awalnya, Dia tidak berada di stadium akhir, Tetapi pagi ini kondisinya tiba-tiba memburuk Dan dokter telah mengeluarkan surat pemberitahuan kritis. Selena berbicara dengan cepat, Tidak menyembunyikan apapun dari orang asing yang baru dia temui untuk ketiga kalinya. Aku curiga poison bug yang telah meracuninya, Sehingga penyakitnya kambuh lebih cepat. Sekarang, Ayah tiriku punya niat untuk bertransaksi dengan orang-orang poison bug Demi menyelamatkan nyawa ibuku, Tapi aku khawatir kalau poison bug sudah memasang jebakan. Selena tampak putus asa, Tuan Sean, Maaf sudah mengajukan permintaan seperti ini saat aku saja baru kenal, Tetapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Setengah tahun lalu, Ayahku kecelakaan. Sekarang, Ibuku hanya memiliki waktu beberapa yan lagi. Aku mengetahui identitasmu dan memberanikan diri untuk meminta bantuanmu, Pungkasnya. Nona Selena, Jangan bilang begitu. Tanpa melihat kita punya nama belakang yang sama pun, Aku tidak akan. Tinggal diam. Aku memang punya beberapa koneksi di poison bug, Tapi apa yang sebenarnya kamu butuhkan dariku? Selena dilanda kebingungan. Aku ingin menyelamatkan nyawa ibuku, Tetapi aku tidak percaya pada orang-orang poison bug. Aku memiliki hubungan rumit dengan poison bug, Jadi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia menggigit bibinya dan berkata dengan hati-hati, Jika memungkinkan, Aku ingin menemukan orang yang berkali-kali ingin membunuhku. Sayangnya, Dia bersembunyi baru-baru ini dan aku tidak dapat menemukannya dimanapun. Setelah mengatakan semua ini, Selena merasa sedikit menyesal. Rasanya terdengar lucu ketika dia menceritakan hal-hal seperti ini pada orang asing. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia merasa tenang ketika bertemu dengan Sean, Sehingga tanpa sadar mengungkapkan semua pikirannya. Sean mengusap-usap permukaan cangkir yang halus. Dia kembali menenangkan, Jangan khawatir. Soal penculikan itu, Aku akan mencari cara untuk tahu siapa yang berniat mencelakaimu. Mengenai ibumu, Aku akan segera mengirim orang ke Poison Bug untuk memperoleh informasi dan sebisa mungkin tidak akan membuat ayah tirimu dirugikan. Bagaimana? Selena mengangguk cepat. Tuan Sean, Kamu benar-benar punya cara. Melihat matanya yang berbinar, Sean serasa mendapatkan dorongan untuk memetik semua bintang di langit. Dan memberikannya kepada wanita itu. Ya, aku punya beberapa koneksi. Ikut senang kalau aku bisa membantu. Sudah malam, Kamu pesan makanan dulu. Ya, Isi perut dulu biar kuat. Aku mau keluar sebentar untuk menelepon. Selena mengangguk, Melihat pria itu pergi dengan gaya yang anggun, Dirinya merasa lebih aman. Sean berjalan ke lorong yang kosong, Asistennya mengikuti tepat di belakangnya. Alisnya berkerut dan matanya tampak muram, Tidak seperti saat dia bersama Selena yang penuh kelembutan. Dua hal. Pertama, Temukan siapa yang ingin membunuh nona Selena. Kedua, Lindungi Kelvin Wilson. Billy mengangguk seraya berkata, Baik, Tuan Sean. Setelah berpikir sejenak, Billy menambahkan, Tuan Sean, Apakah Anda begitu baik pada nona Selena hanya karena ingin membalas budi atau ada tujuan lain yang Anda miliki? Bab 378. Sean kembali ke ruang VIP sambil tersenyum tipis. Maaf karena membuatmu menunggu lama. Aku sudah minta seseorang untuk menangani permintaanmu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Wajah laki-laki itu menunjukkan raut pucat pasi, tetapi ketika dia tersenyum, tampak sebuah lesung pipi kecil di pipi kirinya, membuatnya terlihat lebih ramah dan mudah didekati. Mohon maaf, Tuan Sean. Wajahnya terlihat tidak baik. Mengapa tidak dirawat di rumah sakit saja? Jika sampai pingsan seperti terakhir kali, itu akan sangat berbahaya. Ini adalah penyakit lama, bukan masalah besar. Pelayan pun datang mengantarkan makanan, Selena tersenyum padanya dan berkata, Aku memesan beberapa makanan secara acak, tidak tahu apakah sesuai dengan seleramu. Entah karena Sean selalu menjaga suasana santai, Selena pun tidak terlalu gugup lagi. Setelah makan bersama, Selena keheranan saat mendapati selera makannya dan Sean sangat mirip. Keduanya pun menjadi lebih santai dan tidak canggung lagi. Sean menatapnya dengan tatapan lembut dari awal hingga akhir. Melihatmu, aku teringat adikku. Usianya tidak jauh berbeda darimu. Adikmu pasti sangat cantik, Iya. Saat menyebut adiknya, mata Sean berbinar-binar. Iya, dia sangat cantik. Sejak kecil, dia adalah harta karun seluruh keluarga, dimanjakan tanpa batas, dan hasilnya. Selagi berbicara soal adiknya, cahaya di mata Sean tiba-tiba redup. Selena lekas bertanya, ada apa? Si kecil yang selalu membuat khawatir itu hilang. Jadi, aku datang kemari untuk mencarinya. Informasi yang ku dapat menunjukkan dia telah masuk ke negara. Ini, sekarang masih di kota Arama. Tidak jelas, hanya bisa dipastikan dia memang datang ke kota Arama. Mungkin untuk mencegah keberadaannya diketahui, dia sengaja menyembunyikan jejaknya. Jadi, meski aku sudah datang ke sini, aku belum menemukan di mana dia. Pantas saja kamu pingsan di pinggir jalan hari itu, karena mencari adikmu, kan? Sean mengangguk. Iya, jawabnya singkat. Sean menunjukkan sebuah foto dari ponselnya, lalu berkata, ini adikku. Aku akan segera meninggalkan kota Arama. Jika kamu menemukannya dalam masalah, beri tahu aku. Gadis di dalam foto tersebut berpakaian warna hitam, seluruhnya, bersandar di atas sebuah motor berwarna hitam. Keseluruhan penampilannya terlihat keren dan gagah. Nona Selena sangat berkarakter, saya pikir keluarga besar seperti Anda pasti tipe yang anggun dan elegan, ternyata begitu keren. Maafkan sudah membuatmu melihat hal yang lucu. Ketika berbicara tentang adiknya Sean, dia berbicara lebih banyak, Wulan cukup penurut saat kecil, tapi entah kenapa dia jadi pemberontak, tidak belajar dengan baik, setiap hari hanya mengejar idola dan balapan mobil, ini membuat keluarga sangat pusing. Tahun lalu dia mendapatkan pacar dan berteriak ingin menikah dengan pacarnya. Meskipun dia sudah mencapai usia tepat untuk menikah, tapi dia adalah putri tunggal keluarga Benet. Bukan karena kami memandang rendah orang miskin, hanya saja pria itu memiliki latar belakang keluarga yang buruk sekaligus punya catatan kekerasan dalam rumah tangga dan sikapnya yang tidak berambisi. Nona Selena, aku tanya padamu, apakah kamu akan menikahkan adikmu dengan orang seperti itu? Selena menggelengkan kepalanya. Pernikahan berbeda dengan berpacaran. Ini adalah kesempatan kedua bagi seorang wanita untuk mengubah hidupnya. Jika dia memilih orang yang salah, dia akan jatuh dari surga ke neraka. Jelas sekali adikmu hanya tergila-gila. Dia memiliki hak untuk berbicara. Pada dasarnya, Harvey dengan kondisi yang begitu baik pun berakhir membuat dirinya terluka. Ya, kami hanya ingin Wulan menikah dengan pria yang dapat diandalkan dan benar-benar menyayanginya. Pria ini, dari segimanapun dia dinilai, tidak memenuhi syarat. Selena sudah bisa menebak akhir ceritanya. Apakah adikmu menikah lari dengan pria ini, meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan kalian? Sean mengernyitkan keningnya. Dia menjelaskan, Ya, selama setengah tahun ini, Wulan dihasut oleh pria itu untuk berselisih dengan keluarganya sendiri. Dia merasa, keluarganya ingin menjodohkannya untuk memperkuat posisi keluarga Bennett. Bukannya aku sombong, keluarga Bennett saat ini punya kekuatan dan status yang tandingannya tidak banyak dari keluarga di dunia. Kami juga tidak mengalami krisis keuangan, kenapa juga harus melakukan pernikahan bisnis. Sekalipun harus melakukan pernikahan bisnis, dia masih memiliki empat kakak laki-laki, jika ingin menikah, itu juga urusan kami. Bagaimana mungkin mengorbankan masa depan adik perempuan yang paling disayangi? Sean sangat sedih dan kecewa, Wulan seperti kerasukan, dicuci otak oleh pria itu. Dia membuat kekacauan besar di keluarga Bennett dan memutuskan untuk kawin lari dengan membawa ratusan triliun bersama pria itu. Bab 379 Selena bisa membayangkan betapa keluarga Sean menyayangi adik perempuannya ini. Di sisi lain, dia juga terkagum-kagum dengan kekayaan keluarga Sean. Bagaimana mungkin dia menggulirkan 200 triliun begitu saja? Apa Wulan gak pernah menghubungi kalian? Gak pernah. Dia sudah memblokir semua keluarga sebelum pergi, jadi kami sama sekali gak bisa hubungi dia. Gimana dengan uangnya? Dia pasti akan pakai uangnya buat belanja, kan? Bukannya kita bisa tahu keberadaan dia lewat sumber pengeluarannya? Tanya Selena, Sean menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan, andai saja semudah itu. Dua bulan lalu, Wulan buat banyak kekacauan di keluarga ku. Saat dia pergi, seluruh keluarga harus membereskan kekacauan itu. Kami takut kalau kami terus mendesaknya, justru dia akan bertindak lebih gila lagi. Jadi, kami putuskan buat membiarkan Wulan pergi dulu. Mungkin setelah Wulan tahu gelapnya dunia luar, dia akan pilih buat pulang ke rumah. Tapi, aku gak menyangka kalau dia sengaja menyembunyikan jejaknya begitu dia pergi. Dia mulai mencuci uangnya dengan buru-buru, mencairkan 200 triliun aset dari rekeningnya, dan waktu kami sadar kalau ada yang gak beres, dia sudah ada di kota Arama. Rekeningnya juga sudah kosong, makanya kami gak bisa menemui dia berbekal sumber pengeluarannya. Makin lama Selena mendengarkan, makin kuat juga perasaannya bahwa ada yang tidak beres. Pas sean, ini gak terdengar semacam kawin lari, sih. Sepertinya, ada orang yang sudah merencanakan ini sejak lama. Untuk bisa mencuci uang dalam waktu singkat pasti butuh tim profesional. Ditambah lagi, mereka bisa menghindari pelacakan dan menyembunyikan jejak mereka dari kalian. Kurasa, nona Wulan mungkin ditipu. Kami juga punya kecurigaan yang sama, jadi kami berusaha mencari keluarga pria itu. Kami mendapati identitas dan keluarga negaraannya itu palsu. Gak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Keluarga kami sudah cari dia sebulan penuh. Aku juga sengaja terbang ke kota Arama karena dia pernah bilang kalau dia suka banget tempat ini dan ingin menetap di sini, tapi selama satu minggu aku di sini, gak ada kabar sama sekali tentangnya. Sean menghela nafas panjang sebelum memungkas, keluarga kami cemas banget akhir-akhir ini. Kami ingin segera menemukan Wulan. Anak ini, ponsel di meja bergetar, Sean menatap Selena penuh sesal sebelum mengangkat telepon. Halo, Sean berbicara dengan suara lembut. Sean mendengar perempuan bersuara manis di seberang telepon, sudah ketemu sama Kak Wulan belum, Kak? Sean menjawab dengan jujur, sampai sekarang belum ada kabar. Mungkin Kak Wulan sudah pergi dari kota Arama. Kak Sean harus jaga kesehatan. Jangan sampai melewatkan waktunya cuci darah. Kamu seorang diri di luar sana, aku jadi khawatir terus, nih. Dasar adik bodoh, kakak gak apa-apa. Kamu tetap baik-baik di rumah, jaga ayah sama ibu. Kakak akan bawa Kak Wulan pulang, balas Sean menenangkan. Ham, aku gak akan ganggu kakak lagi kalau gitu. Setelah menutup telepon, Sean memperkenalkan penuh antusias, ini saudara perempuanku yang ke-6. Beda dengan Wulan, sifatnya lembut dan manis. Selena melihat sorot lembut di mata Sean dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, rumah Pak Sean ramai banget, ya. Ya, hubungan orang tuaku selalu baik. Setelah melahirkan saudariku yang ke-6, kesehatan ibuku mulai menurun. Jadi, mereka putuskan buat berhenti punya anak. Seketika Sean teringat informasi yang dia baca soal Selena, orang tuanya bercerai sejak lama dan dia dibesarkan di tengah keluarga tunggal. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu dan dia sendiri juga bercerai setengah tahun lalu. Jelaslah bahwa hidupnya tidak mudah. Masih mau makan apa lagi? Tanya Sean dengan lembut. Selena menggeleng seraya menjawab, gak perlu. Aku gak lapar, kok. Makasih, Pak Sean. Entah apa yang terlintas di benaknya, Selena kembali mengalihkan topik pembicaraan. Pak Sean, boleh gak aku tanya lebih banyak tentang poison bug? Ku dengar mereka banyak bereksperimen di berbagai negara sekaligus melukai banyak orang. Apa itu benar? Sean meneguk air lemonnya. Benar, tapi seharusnya gak ada yang kasih tahu tentang asal-usul poison bug, terangnya. Selena agak terkejut. Asal-usul poison bug, Sean menyentuh gelas kaca dengan jemarinya. Matanya, menunjukkan tatapan rumit yang tidak dimengerti Selena. Dia kembali berkata, di dunia ini, semua hal punya dua sisi, gak ada yang benar-benar baik dan gak ada yang benar-benar buruk. Bab 380, usai memastikan tidak ada orang lain di sekitar, Sean pun bercerita untuk mengungkap kebenarannya. Sebenam ya, organisasi medis itu awalnya disebut falian, berarti kedamaian dan ketenangan dunia. Tujuan awal pembentukan organisasi ini untuk penelitian ilmiah dan beri manfaat bagi umat manusia secara luas. Mereka mengundang para ilmuwan dan ahli terkemuka dari berbagai negara buat berpartisipasi, dengan harapan bisa mengatasi penyakit-penyakit yang gak bisa disembuhkan manusia, semacam kanker, AIDS, leukemia, rabies, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Seiring berjalannya waktu, disayangkan karena ada perbedaan pandangan dalam organisasi. Apa perbedaannya? Tanya Selena. Beberapa eksperimennya gak manusiawi. Eksperimen biasanya butuh uji klinis yang gak bisa selesai hanya menggunakan beberapa nyawa. Mereka merekrut sukarelawan dengan bayaran tinggi dan membuat mereka tanda tangan soal perjanjian hidup mati secara sukarela. Tapi, gak semua orang bersedia melakukan hal itu. Ketika subjek eksperimen gak cukup, mereka perlu pakai jalur khusus buat mendapatkannya. Berbicara tentang ini, Sean melirik Selena. Kamu tahu kan ada banyak organisasi gak bermoral yang menggunakan cara-cara ilegal buat aktivitas jual-beli manusia sebagai komoditi demi keuntungan. Biasanya, orang-orang yang dibeli lewat jalur begini punya keinginan kuat untuk hidup, sehingga ada perbedaan pendapat yang tercetus. Sebagian orang merasa kalau bereksperimen terhadap orang-orang yang punya keinginan buat bertahan hidup itu gak bermoral dan gak ada bedanya dengan membunuh. Sementara itu, sebagian lainnya merasa selama hasilnya baik, pengorbanan orang-orang ini bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jadi, itu nilainya sepadan. Setelah perselisihan sengit antar dua belah pihak, sebagian dari ilmuwan-ilmuwan yang ekstrim itu diambil oleh pihak lain, kemudian mereka membentuk organisasi yang disebut Poison Bug. Poison Bug dan Valian ibarat matahari sama bulan, bahkan gaya kepemimpinannya berbeda secara fundamental. Gak lama kemudian, mereka jadi gak terkendali dan mulai menganggap nyawa manusia sebagai sesuatu yang sepele. Selena mendengarkan penjelasan itu dengan perasaan tercurah penuh. Ternyata ada sejarah macam itu, ya, responsnya. Kalau bicara sejauh yang aku tahu, meski Poison Bug punya kepentingan dengan banyak pejabat politik di banyak negara, negara kalian selalu tegas dalam memerangi dan melarang mereka. Poison Bug gak mungkin terang-terangan membentuk sarang di sini, seenggaknya hanya bisa beroperasi diam-diam. Begitu ketemu, mereka akan dibasmi sampai tuntas. Jadi, hanya sebagian kecil cabang Poison Bug yang berdiri di sini. Dasarnya masih dangkal dan gak perlu ditakuti. Sean pun mengangkat tangannya untuk membelai kepala Selena, tetapi dia tepat waktu untuk menahan diri. Mungkin karena dia sudah terbiasa menghibur adik-adik perempuannya di rumah. Jangan takut, aku akan bantu kamu, janjinya. Setelah mengobrol sejenak, pembicaraan berlanjut sampai Alex mengetuk pintu dan masuk. Nyonya, Tuan Harvey menunggu Anda di rumah. Selena melirik Sean dengan sorot mata penuh penyesalan. Aku harus pulang, terangnya. Baik, keduanya pun bertukar kontak. Aku akan segera menghubungi kamu begitu ada kabar, kata Sean dengan lembut. Tolong, iya. Selena naik ke mobil bersama Alex dan wajah Alex kelihatan agak masam. Nyonya tahu siapa dia sebenarnya atau enggak, sih. Aku tahu, orang penting sekelas dia enggak mungkin cuma mentraktir Anda makan. Tanpa maksud tertentu, Selena telah mengalami banyak hal baru-baru ini dan hatinya terasa kacau. Maka dari itu, dia memasang ekspresi kurang ramah kepada Alex seraya membalas, terus kenapa? Apa sekarang aku enggak bisa makan malam dengan lawan jenis? Bukan itu maksud saya. Saya cuma khawatir Anda dalam bahaya. Poison Bug masih berkeliaran di mana-mana dan pasian ini tiba-tiba mau ketemu dengan Anda. Saya cuma sedikit khawatir. Lagi pula, Anda belum tahu apa yang terjadi pada Nona Agatha, kan? Tiba-tiba, Selena menoleh ke arahnya dan bertanya, memangnya ada apa dengan Agatha? Awalnya, Tuan Harvey punya rencana bertemu Nona Agatha buat membahas beberapa hal, tapi Nona Agatha mengalami kecelakaan di perjalanan menuju tempat pertemuan. Sopimia meninggal di tempat dan Nona Agatha dibawa oleh orang-orang yang enggak dikenal. Kali ini giliran Selena yang terkejut. Kecelakaannya parah enggak. Dilihat dari jejak di TKP, sih, sepertinya parah banget. Adal banyak darah di kursi belakang, bahkan semisal Nona Agatha enggak mati, dia mungkin sekarat, jelas Alex. Bersambung ke bab 381. Terima kasih.